Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Dimudahkan reski dan dilancarkan segala urusannya Amin Hari ini saya lagi libur kerja ya teman-teman Rencananya saya bersama keluarga mau liburan Ada yang penasaran, kira-kira kami mau kemana ya? Hari ini kami mau pergi ke wisata Uwe Tombu, Desa Towaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala Jaraknya dari kota Palu sekitar 30 km Untuk jarak tempuhnya sekitar 1 jam Masya Allah cuaca hari ini sangat cerah ya Sehingga rencana kami berjalan dengan lancar Ikuti terus perjalanan kami ya teman-teman Tidak lama lagi kita akan sampai Bye Tepatnya sebelum jembatan kita belok ke kiri Ikuti terus saja jalan ini ya teman-teman Tepatnya sebelum jembatan kita Kemudian kita belok ke kanan Kemudian belok ke kiri Di sini terdapat banyak pohon kelapa Alhamdulillah kita sudah sampai ya Dengan banyaknya pohon kelapa dan pepohonan lainnya Yang membuat suasana sekitar menjadi adem Masya Allah sangat cantik tempatnya ya teman-teman Si bocil-bocil sudah tidak sabaran mau bermain air Di sini ada mata air yang membentuk danau kecil berwarna hijau yang cantik Serta lautan yang begitu indahnya Sinuril asik bermain air Kami menempatkan tikar di bawah pepohonan sehingga terhindar dari panasnya matahari Kami menempatkan tikar di bawah pepohonan sehingga terhindar dari panasnya matahari Kami menempatkan tikar di bawah pepohonan sehingga terhindar dari panasnya matahari Si Nuril bermain perahu-perahu menggunakan pelepah pohon Alhamdulillah betapa senangnya bisa membawa keluarga liburan Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati keindahan alam kami juga tidak lupa menyimpan dengan mengambil gambar dan video ya teman-teman selamat menikmati ikuti terus keseruan-keseruan kami ya teman-teman kami menikmati pantai serta mandi-mandi dengan begitu senangnya sampai-sampai si bocil-bocil ini tidak mau berhenti main air atau mandi-mandi di laut selamat menikmati 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 Sesekali kami berjemur di pantai dan makan beberapa cemilan. Setelah puas mandi, kami pergi bilas atau mandi lagi dan berganti pakaian. Kami masuk ke tempat ini yang lokasinya masih satu area. Di sini memiliki tempat yang bagus, rapi dan bersih. Tempat ini terdapat beberapa pohon kelapa di dalamnya, serta rumputnya yang begitu hijau. Terima kasih telah menonton! Si Nuril di sini naik di atas tuur kelapa. Dia mau banyak bergaya ya di sini teman-teman. Di danau kecil ini terdapat di atasnya ada tiga perahu. Awalnya kami kira perahunya bisa disewakan untuk bergeliling ya teman-teman. Tetapi ternyata menurut pemilik tempat ini, ketiga perahu itu biasanya digunakan untuk membuat panggung atau dekorasi pernikahan. Unik bukan? Di danau ini juga terdapat ikan yang sangat jelas terlihat dari atas. Terima kasih telah menonton! Terdapat tempat untuk menanam panaman dengan media hidroponik juga ya teman-teman. Ada juga jembatannya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman yang belum pernah kemari, yuk jalan-jalan kemari! Jangan lupa ajak juga teman-teman ataupun keluarga ya teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!